Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua Petualangan Alam Desaku Eh kawan-kawan Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan MSG Di pesantren Al-Ihsan Asalapi Pakuleat Cibeber Nah kawan-kawan seperti biasa ini Saya bawa segamreng-gamreng makanan kopi dan loko Dan ini kawan-kawan yang didus Ini adalah kerudung dari toko Ajil Hadi Soreyang Bandung Kang katanya tolong ini dibagikan buat masyarakat di perkampungan Nah dalam hal ini kebetulan Di sini saya denger santri lagi banyak Jadi saya bawa aja ke pesantren Siapa tau di sini juga membutuhkan ya kawan-kawan ya Baiklah kawan-kawan Nah Karena saya denger-dengar banyak yang solawat Bagaimana kalau kita tengokin santri dulu Sebelum kita melihat perkembangan Pembangunan Masjid di pesantren Al-Ihsan Asalapi Gaskin kawan-kawan kita temui santri dulu ya Assalamualaikum Bah, damang bah Aduh, iya punten bah Damang bah punten Alhamdulillah Bah, iya seuruh santri bah Iya Oh gitu Itu saya bawa kerudung Abah punya anak tidak Punya Oh punya Abah pilih dulu atau boleh nanti ya Nah itu bah Coba bah buka bah Apa aja bah Eh ada bu Ustad Assalamualaikum bu Ustad Mohon Aduh Itu Nyanak kurudung banget tinggali Mohon Buka bah Baru ya itu kondisinya baru ya Ini bukan bekas Baru Coba Nyingali Oh kurudung gitu ya Bagus banget itu Bagus buat anak-anak Ya Mana Si Akang yang Punya istri Punya anak mungkin Sok ambil Satu ambil Yang kerja Yang kerja dulukan dulu Barangkali punya anak-anaknya yang kerja Ya Sak Ayo Wah si Mak Ada ya Mak Sak Mak Sak Mak Sak Mak Sak Mak Sak Mak Nyanak Ya Bu Ustad Bu Ustad Kiwi atuh Ya Aku Ustad Dibagi hal-hal Udah lama Lalu utama Makanya Mohon Dan mudah Mereka Panggintan Gaduh Murangkali Gitu nya Mohon Mangga Penudah Mereka Saksana Dikasantri Kupu Ustad Ya Abdi Wadah Kiritu Tipayun Siap Ustad Mohon Sampai 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 Manga Baiklah Kawan-kawan Itu biarkan saja Kerudung itu dikoordinir oleh Bu Ustad Ya Dan kita sekarang akan temui santri Banyak banget santri Masya Allah Masya Allah Banyak banget ini Saya ngintip-ngintip dulu Banyak banget ini Assalamualaikum Alhamdulillah Masya Allah Pak Ustadz Lagi banyak santrinya Pak Ustadz ya Alhamdulillah Sekarang masih pasaran kan Oh gitu yaudah gini sekarang Pak Ustadz selesaikan dulu aja Oh udah selesai Silahkan diselesaikan dulu aja Nanti kita bicara-bicara Pak Ustadz ya Saya duluan Pak Ustadz yang lihat ini Masya Allah Masya Allah banyak banget santrinya Pak Ustadz Ya baiklah Pak Ustadz Berarti no mos di kanan disunasua Alhamdulillah Y Intro Terima kasih. 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 Sudah. Terima kasih. 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 juta tambah 16 juta berarti 31 juta untuk kipas dan sound system nah sekarang saya mungkin sama pak ustad mau konfirmasi sama abah nanti peletakannya dan saya juga sudah pelajari pak ustad supaya sound system itu tidak mendengung pada saat dipakai saya sudah pelajari cara penempatannya dan kita akan terapkan sekarang makanya nanti sekarang saya akan tunjukin ke abah dimana-mana aja pak ustad dan pak ustad nanti wajib mengingatkan kalau bisa setelah saya pulang langsung aja pak di itu langsung karena ini tidak boleh salah nanti kalau salah penempatan itu pak ustad akan sangat berbahaya dan mengganggu pak ustad mengajar santri-santri nantinya ya begitu ya mari pak dan pak ustad jadi gini pak untuk sound system nih pak ya disini nih pak saya minta nah dari sini nih itu turun satu itu kan nanti ada pelapon yang turun ya 20 eh berapa 25 ya nah dari pelapon itu kasih lagi ke bawahnya dari pelapon nih pak ya kasih ke bawahnya 30 cm 30 cm ini sebelah sini pak ustad minta tolong disini nih pak tolong pak pakai genteng itu lom itunya jadi yang itu pak yang itu pak itu dibatalkan dibatalkan ganti disini pak nah tengah-tengah situ ya pak ya langsung nanti sama pak di lorak ya itu 30 cm nah disi tengah-tengah situ satu pak terus disitu satu pak ya di sebelah sini nih langsung nih biar tidak lupa nih nah situ ya pak ya tengah-tengah pak jadi nanti si speker marapnya kesini ya terus di sebelah sini pak nih pak ustad disini pak ustad nih nah di sebelah sini pak ustad ya pak ya pak turun 30 cm dari pelapon pelapon ya pak ya tengah-tengah itu aja pak ya oke disitu satu pak terus terus sebelah sini satu pak ya pak ustad jangan lupa pak ustad nih ya langsung aja suruh siapa nah abah sama abah dihitung ya disitu ya jangan sampai lupa nah pak ustad terus yang di luar yang di luar pak ustad itu saya simpen juga dua speker di luar depan ya nah nanti ada lagi speker corong satu lagi untuk di atas itu sudah saya belikan pak ustad ya pokoknya itu saya belikan sama amplinya yang bagus punya dan apa namanya itu tuh mixing mixer nah jadi wah pokoknya suaranya udah dites kemarin maaf mirip-mirip di masjid Nabawi masya Allah bagus banget pak ustad suaranya kemarin saya tes pokoknya pak ustad apalagi nanti yang mengaji ala semangat ada juga ya mari sekarang kita yang di luar ya nah bah anu dua deik di luar bah sesuai keinginan pak ustad jadi hoyong belah mana bah nah disini nah oke bah disitu bah jadi lempengan sudut ini nih bah ya nah lempengan sudut ini di luar ya itu untuk menjangkau ibu-ibu yang ada ngaji di sebelah situ tuh katanya kata pak ustad tuh di sebelah situ ya bah ya terus satu lagi dimana bah ayo bah jangan sampai dilupa lupa nih bah nih nih satu disini oh luar situ bah persis depan pintu ya yaudah itu untuk menjangkau yang kesana nah nanti ada pun speker corong yang di atas itu untuk menjangkau ke segala arah oke bah jangan lupa nanti bah ya dikubur jangan sampai kabelnya keliwir keliwir keluar ya bah ya oke bah oke bah nah coba lihat saya sumur bornya oh itu ya bah ya udah dipasang coba lihat bah ini sudah keluar airnya bah udah saya pengen melihat keluarnya seperti apa boleh dicoba bah boleh oke ya ini kebetulan sekali ini kawan-kawan ini juga ada yang donasi ini jet pumpnya ya nah jet pump ini merknya washer nih washer ya washer bagus bagus punya kawan-kawan nah sekarang kita akan coba bagaimana keluaran airnya nih nah ini dia nih sumurnya ada disini kawan-kawan nih mohon maaf pakai tangan kiri nunjuknya nah yang ini kawan-kawan ya untuk kedalaman sumur ini sendiri jadinya 35 meter ya kawan-kawan ya dan itu pembayarannya 7 juta rupiah semuanya sudah dibayar dan sudah lunas ya cekap bah ini dia kawan-kawan airnya sangat deras sekali ya alhamdulillah tuh ya nah perlu diketahui bahwa ini hanyalah setelan sementara ya kang ya ini setelan sementara ini belum disetel bener ya oke siap jadi sekarang sudah pasang genteng abah dalam tahap pengecoran yang ini ya bah ya pengecoran bagian profil kanopi ini sepanjang masjid ya bah ya sampingnya maksudnya kawan-kawan ya terus gini bah kemarin saya sudah bicara dengan orang karawangan bagian loster karawangan ternyata itu sangat mahal banget bah ya per meternya itu saya kemarin nanya-nanya tiga pengrajin karawangan yang pertama 800 ribu per meter yang kedua 750 ribu yang ketiga 550 ribu saya ambil yang ketiga yang 550 tapi itu nanti bisa ditawar lagi bah ya dan ini ada berapa openingan nih bah nih semuanya bah coba ya dari sana bah 1 2 3 4 5 15 ada berapa bah 15 15 openingan nah kawan-kawan ya ini ada 15 openingan bukan berarti 15 dikali 550 ribu bukan begitu hitungannya karena loster karawangan itu kan per meternya 550 tapi itu masih nanti bisa ditawar nah sementara 1 openingan ini kan lebarnya berapa bah 3 meter 3 meter bah nah 3 meter ya bah ya nah kalau 3 meter begitu kawan-kawan berarti 3 meter dikali 550 ribu anggaplah 500 misalkan nih bah ini belum ditawar nih bah ya itu kan 3 meter bah 2 meter kan 2 meter kan gitu ya nanti itu nanti itu akan di itu nanti saya akan nego habis-habisan bah jangan sampai kita kenanya 500 ribu bah ya sekarang kita bicara pahit dulu jadi 500 ribu dikali 3 1,5 juta dikali 14 openingan ya waduh gede bah ya tapi jangan khawatir bah nanti saya akan nego habis-habisan dan itu kan nanti mengerucut ya bah ya jadi itu hitungannya memang saya setuju dengan abah ya itu enggak sampai 3 meter ya tapi ini sekarang kita bicara kotor dulu aja bicara apa namanya 3 meter ya bicara kisih-kisih lah kira-kira nanti seperti begitu bah jadi memang artinya loster karawangan itu memang sangat mahal biayanya bah ya sangat mahal oke bah ya kan gak martin atap alhamdulillah kawan-kawan turun hujan dipaku lehat mudah-mudahan ini keberkahan untuk kita semua wah hujan 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 masya Allah hujan dia berkah hujan 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 100 langkung di luar kota di luar kota di Jakarta terus itu makannya gimana Pak Ustad makannya gimana jadi Pak Ustad yang nanggung masya Allah luar biasa Pak Ustad kalau gitu ini saya mungkin ya ini meringankan beban Pak Ustad ini kita akan berikan ke Pak Ustad ini Pak Ustad maaf 500 ribu rupiah untuk meringankan beban Pak Ustad disini membiayai santri mohon maaf Pak Ustad saya juga tidak bisa memberikan banyak dulu karena kan Pak Ustad tahu sendiri pembangunan masjid ini kan masih sangat panjang Pak Ustad itu buat ngeringankan beban Pak Ustad mungkin itu aja Pak Ustad sekarang saya mau gaji anak-anak Pak Ustad silahkan dilanjutkan terima kasih Assalamualaikum kawan-kawan petualam desaku jadi untuk bayaran kali ini kita akan berikan seperti biasa dan untuk kemarin itu sama Pak Ustad ya udah ya ini kita bayaran untuk 10 hari ke depan ya Pak ya seperti biasa ya dari si Abah dulu nih Pak 10, 11, 12 mari Pak tolong disampaikan itu ya nanti disampaikan ketukannya baiklah kawan-kawan petualam desaku jadi pembangunan masjid di pesantren Al-Ishan Asalapi sudah dalam tingkat pemasangan genteng ya gentengnya ada sedikit kekurangan estimasi si Abah si Pak Ustad si kemarin sampaikan ke saya 1.500 namun saya akan reduce dulu 1.000 dulu ya nanti gampang kalau kurang dan untuk sound system sudah dibelikan sementara disimpan di rumah saya dulu ya dikarenakan saya takut apa itu ada kehilangan atau ada kerusakan karena di Pak Ustad kan banyak orang dan juga kipas angin jadi kipas angin di bawahnya ada lampunya itu harganya cukup mahal itu juga sudah saya berikan terima kasih banyak untuk Bapak Raden Ismak di Singapura terima kasih banyak untuk Bapak Haji Rohi Bunzain di Jakarta terima kasih banyak untuk seluruh donatur petualam desaku semoga menjadi ladang amal amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin dan kawan-kawan sedikit informasi mengenai pembangunan bedah rumah di daerah Tapos dan Panagan ya itu kita akan tetap berjalan Alhamdulillah insyaallah dananya mencukupi kawan-kawan ya estimasi saya dua rumah itu kurang lebih 50 juta lah dua rumah ya yang satu kan renovasi yang satu memang bikin dari nol ya sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh donatur telah membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu insyaallah doa-doa mereka akan segera terlokabulkan mudah-mudahan seluruh donatur petualam desaku selalu dalam keberkahan dan juga dalam kesehatan dan juga dipanjangkan umurnya amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin sampai disini dulu informasi terkini dari bedah rumah di kampung Pekuleat pesantren Al-Ihsan Asalapi di daerah Cibeber Cianjur wabillahi topik wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!